Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman dengan kami channel youtube kebun Zuhdan dari belahan bumi kabupaten bekasi kami mengudara teman-teman melalui channel youtube kebun Zuhdan nah di depan saya ada 3 tabu lampot yang saya taruh di depan rumah teman-teman sebenarnya diseberangnya sana ada juga 3 tabu lampot jadi kalau yang ujung itu ada pandan ada jem buce gua yang di dalam ya teman-teman kemudian ada apa ini black sapote dan miracle fruit teman-teman nah kita akan bicara bukan yang di belakang atau di dalam kita bicara yang pas di depan kita ini teman-teman jadi ini ada madu deli hijau pembibitan okulasi potnya 50 jadi 3 pot ini pakai pot 50 semua teman-teman ini tadi madu deli hijau pembibitan okulasi atau sambung pucuk ya sedang berbuah di 5 ranting sudah kita bungkusin sudah kita kurang-kurangin setiap rantingnya dan ini adalah buah perdana kemarin itu kita taruh di polybag tidak terlalu terawat ya jadi ada proses namanya stress air ya jadi beberapa hari tidak kita siram kemudian seminggu kita siram kemudian tidak kita siram seperti tidak terawat teman-teman lalu kemudian kita pindah ke pot 50 dan kemudian kita pangkas-pangkas ya tunas-tunas air ranting-ranting susu daun-daun tuanya dan langsung muncul bakal bunga seperti ini teman-teman berarti treatmentnya bisa antara tunas apa treatmentnya perawatannya adalah antara stress air stress air itu tidak menyiram untuk jangka waktu beberapa hari bisa 3-5 hari sampai seminggu kemudian disiram kemudian selang beberapa 3-5 hari lagi tidak disiram lagi itu namanya stress air nah tapi program itu juga harus di apa namanya ya dipastikan bahwa tanaman tersebut dalam fase generatif artinya memang udah pantas untuk berbuah jangan kemudian kecil dipaksa ya nah itu tidak bagus buat tanaman berikutnya setelah memang pantas kemudian kita taruh di media yang lebih banyak di pot 50 kemudian kita pangkas-pangkas tunas airnya karena kan jambu air itu karakternya berbuah dari batang itu udah umum tidak tidak mesti dari ujung teman-teman tapi dia rata-rata dari batang jadi sinar matahari mengenai batang kemudian udah pantas juga untuk berbuah dari sisi usia ya sudah aman tinggal nunggu buahnya saja kalau misalkan mau pakai pupuk kimia ya semoga saja sih tapi saya selama ini belum lah asal bibitnya udah bagus pupuk kandang udah maksimal sih menurut saya ya asal usul bibitnya oke dan memang udah waktunya masa usia berbuah ya aman gitu nah kemudian berikutnya ini adalah kristal merah jumbo ya awalnya saya dulu kristal putih sekarang kebanyakan kristal merah jumbo ya karena memang seger dilihatnya mudah berkembang mudah berbuah kemudian rasanya buahnya manis terus dan di atas jambu kristal teman-teman buahnya begitu makanya saya saat ini mulai perbanyak juga kristal merahnya teman-teman ya nah ini memang kita buat pendek terus jadi setiap apa setiap muncul tunas baru kita potek setiap muncul tunas baru kita potek agar di saya fokus ke bawah dulu ya akarnya jadi banyak batangnya besar rantingnya juga kuat nah itu teori yang saya pakai teman-teman nah kemudian karakter dari kristal jambu kristal dan sejenisnya adalah dia akan muncul buah itu dari ujung ranting untuk awal-awal teman-teman nah kalau di jambu air madu itu bisa dari batang tapi kalau di jambu biji jambu kristal dan sebagainya itu munculnya dari ujung untuk awal-awal nah baru nanti beberapa tahun ke depan bisa mulai muncul dari batang asal kena sinar matahari dan nutrisinya juga tercukupi dan dia butuh waktu untuk muncul buah dari batang karena kalau buahnya itu dari batang kecenderungannya dia akan lebih besar kalau dari ranting sedang kalau di ujung cenderungannya kecil gitu teman-teman ya nah ini pembibitannya cangkok ya batangnya sejempol tangan sejempol kaki lah dan ini memang banyak juga dicari banyak yang nanya tingginya seberapa batangnya besar enggak nah itu pertanyaan yang umum ditanyakan di tempat saya ya di channel youtube saya di facebook saya atau di WA gitu ya saya kasih lah video-video seperti ini ini sebagai bahan informasi ya karena eranya sekarang kalau foto itu udah gak jaminan ya setidaknya harus video lah begitu teman-teman ya dan ini kondisinya sedang berbuah juga ya kemarin ada buah yang kecil masih rontok jadi kalau misalkan jambu biji itu setidaknya sekelereng ya baru boleh dikatakan aman kelereng kemudian dibungkus nah itu baru kemudian agak aman kalau masih kecil pentil-pentil gitu secoka gitu memang masih potensi rontoknya itu tinggi apalagi di 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 bunga-bunga awal atau di buah-buah awal teman-teman nah gitu ya nah berikutnya adalah pot 50 juga tripot ya jadi ini suimikmala itu reinkarnasi atau new kristal putih teman-teman ya jadi memang levelnya kalau menurut saya di atas kristal putih buahnya besar halus bijinya lebih sedikit lagi dari kristal putih dan ini memang kakaknya kristal putih ya maksudnya ini barulah kalau kristal putih kan lama teman-teman nah kemudian ini udah berbuah sekali kemarin udah kita panen ya kemudian ini buah lagi kita udah bungkus ini kita bungkus kemudian teman-teman bisa lihat sendiri kan calon buahnya nah ini nanti kita kurangin agar pertumbuhannya fokus ke bakal buah teman-teman termasuk juga kenapa ranting ranting depannya eh ranting atasnya kita potek jadi agar apa ya nutrisi itu kelari ke bakal buah ini teman-teman nutrisi lari ke bakal buah nah ini kan kita juga buang tuh yang ujung itu kita potek-potekin teman-teman jadi selain mencegah pertumbuhan vertikal salah satunya juga agar nutrisi itu lari ke bakal buah meskipun nanti ini kita kurangin lagi ini kan dua nanti kita kurangin jadi satu saja agar di setiap ranting itu hanya satu nah itu sebenarnya ini pun juga sebagian masih belajar berbuah ya sebagian kecil masih belajar berbuah jadi kita harus apa ya suka tidak suka memilih mana yang harus kita pertahankan mana yang harus kita buang nah seperti itu ini juga harus kita pahamkan ke teman-teman semua begitu teman-teman swimming pala dan ini pembentukan rantingnya bagus banget ya teman-teman bisa lihat kita bisa apa namanya ikat pakai rapiah dan ini salah satu teknik yang sederhana ya dalam membentuk ranting agar tidak terlalu horizontal banget nah begitu teman-teman dari ketiga tanaman ini memang recommended banget ya untuk dijadikan hobi buat teman-teman yang memang masih ragu ya memang untuk swimming pala bagi teman-teman yang umum masih ya taunya kristal putih lah tapi kalau bagi para penghobis tahulah swimming pala seperti apa ini banyak dicari dan memang harganya masih di atas kristal putih kristal merah pun juga sama masih di atas kristal putih dan madu deli pun sama di atas kristal putih juga teman-teman luar biasa ini udah kita tanam di pot kita tanam di depan rumah kita taruh di depan rumah bisa menghasilkan buah ternyata teman-teman nah kemudian pertanyaan kalau potnya kan 50 nih pertanyaan berikutnya adalah media tanamnya apakah sama ya rata-rata sama ya untuk madu deli hijau saya kebanyakan sekam tanahnya sedikit kemudian kristal merah jumbo pun sama ya dan suimi kepala pun sama gitu paling kan setiap kita kocor air ya kocor air kemudian kan larut makin ke bawah makin ke bawah nanti kita tambahin berapa bulan sekali nanti kita tambahin media tanam atau kohe nah kemudian pembuangan tunas-nas air pemangkasan ranting-ranting yang tidak perlu pembuangan daun-daun tua kemudian pemangkasan ujung itu perlu dilakukan untuk tanaman buah dalam pot teman-teman karena dengan teknik seperti itu kita menjaga kesetabilan dari tanaman tersebut ya dengan media tanam yang meskipun pot 50 kan lumayan ya tapi bagaimanapun tetap terbatas teman-teman jadi buah tetap harus kita jaga jangan sampai terlalu banyak apalagi ini kan buah-buah perdana ya paling banyak yang gak jadi jadi jangan kita paksakan semua ini ibaratnya mereka sedang belajar berbuah nah begitu teman-teman jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang tidak punya lahan kita taruh di pot kita tanam di depan rumah pakai pot buktinya bisa menjadikan sebuah penghijauan bisa menghasilkan bisa menjadi tanaman hias bisa mengisi kegiatan tambahan kita sehari-hari demikian teman-teman semuanya selamat menanam menjadikan tanaman buah dalam pot sebagai hobi selamat mencoba